Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari kelompok 3 Perikangan C 2018 akan mempresentasikan mengenai materi limbah cair dari pengolahan IKA. Adapun, anggota kelompok dari kelompok 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nurul Ramdhani dengan NPM 127 kemudian Cella dengan NPM 130 kemudian ada Luksi Oktafiana dengan NPM 143 kemudian ada Dava Arkansari dengan NPM 161 kemudian ada Arifiana dengan NPM 173 dan ada Fadil dengan NPM 177 dan yang terakhir ada Tehlisa dengan NPM 180 Materi ini akan terbagi ke dalam 6 bagian yang pertama, mengenai definisi dari limbah cair kemudian yang kedua, sumber dari limbah cair itu sendiri yang ketiga, bagaimana penanganan dari limbah cair yang sudah ada tadi kemudian yang keempat, alternatif penanganan dari limbah cair yang kelima, produk yang dihasilkan dan pengolahan dari limbah cair perikanan dan yang terakhir, fungsi dan aplikasi produk yang dihasilkan dari limbah cair perikanan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya disini ada definisi dari limbah itu sendiri limbah merupakan sampah cair dari lingkungan masyarakat dan terutama terdiri dari air yang telah digunakan dengan hampir 0,1% berupa benda-benda padat yang terdiri dari zat organik dan non-organik dan ada limbah cair itu sendiri secara tersederhana, limbah cair dapat didefinisikan sebagai air buangan yang merasa dari aktivitas manusia dan mengandung berbagai polutan yang berbahaya baik secara langsung maupun dalam jangka panjang atau limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud yang cair limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah kecuali ditempatkan pada wadah atau bak contoh limbah cair dari pengolahan perikanan adalah air rebusan ikan, air cician ikan, atau darah dari ikan ada sumber limbah cair itu sendiri yang pertama air limbah domestik atau rumah tangga menurut Capman Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 limbah cair domestik adalah limbah cair yang berasal dari usaha atau kegiatan permukaan, permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama air limbah domestik mengandung berbagai bahan yaitu kotoran, urin, dan air bekas cucian yang mengandung deterjen, bakteri, dan virus lalu ada air limbah industri limbah dari non-domestik atau industri adalah limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, pertenakan, perikanan, transportasi, dan sumber daya lainnya dan ada juga dari infiltrasi infiltrasi adalah masuknya air tanah ke saluran air buangan melalui sambungan pipa, pipa bocor, atau dinding manhole sedangkan inflow adalah masuknya air aliran air permukaan melalui tutup manhole selanjutnya ada penanganan limbah secara umum nah penanganan limbah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan limbah yang ramah lingkungan sehingga tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat nah umumnya penanganan limbah hasil perikanan ini dibedakan berdasarkan limbah padat dan limbah cair secara umum untuk limbah padat dapat dilakukan dengan metode pembakaran limbah atau insinerasi dan penimbunan atau landfilling atau bahkan bisa dimanfaatkan menjadi produk baru sedangkan untuk limbah cair dapat melalui instalasi pengolahan air limbah atau hipau nah selanjutnya ini adalah skema penanganan limbah perikanan secara umum dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan limbah ini meliputi yang pertama proses produksi pada industri tersebut yang kedua kualitas dan kuantitas limbah cair yang dihasilkan serta perubahannya yang ketiga kondisi lingkungan secara geografi kondisi air di sekitar daerah pembuangan limbah cair tersebut nah dari skema ini yang pertama dapat dilihat dari sumber daya ikannya itu lalu menuju ke industri yang mana akan menghasilkan produk yang banyak dimanfaatkan sebagai tepung ikan, silase ikan, minyak ikan, kitosan, dan gelatin tepung ikan merupakan bentuk pemanfaatasi pengolahan ikan seperti kepala, sirip, tulang, dan sisa daging lalu ada silase ikan merupakan produk cairan kental berasal dari ikan ruca atau sisa kepala, sisa filet, maupun isi perut ikan selanjutnya minyak ikan berasal dari sisa olahan perikanan seperti pengalengan, tepung ikan, dan lainnya lalu kitosan berasal dari limbah udang terutama kulit selanjutnya pengolahan limbah cairan alam industri ada fisika, kimia, biologi fisika memisahkan material-material pengotor yang kasat mata serta berukuran cukup besar dengan fisik prosesnya meliputi sedimentasi, fluatasi, absorb, dan penyaringan untuk kimia ada yang untuk mengendapkan atau memisahkan atau menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut proses meliputi koagulasi, oksidasi, penukar ion, degradasi, ozonisasi, dan lain-lain biologi menggunakan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam limbah cair prosesnya meliputi aerobik, anaerobik, dan fakultatif selanjutnya instalasi pengolahan air limbah definisi IPAL adalah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Permen LH nomor 5 tahun 2014 mengenai baku mutu air limbah sehingga sangat memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lainnya prinsipnya ada pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan penangan limbah cair hasil kegiatan industri atau domestik termasuk di dalam industri hasil perikanan pada umumnya dilakukan pendekatan IPAL atau waste water treatment plan Baik, selanjutnya ini ada gambaran bagaimana bagan dari tahapan-tahapan dari instalasi pengolahan air limbah atau air limbah dengan IPAL jadi setelah dijelaskan tadi oleh Tenorul, ada tiga tahap utama yang pertama air limbah itu masuk ke dalam instalasi ini ada primary treatment dimana di dalam primary treatment itu terdapat penyaringan dan pengendapan kemudian ada secondary treatment di dalamnya terdapat tiga jenis biofilter ada biofilter anaerob, biofilter aerob, biofilter anaerob yang nantinya diteruskan untuk ke teri-teri treatment dan di teri-teri treatment itu ada tahapan yang namanya disinfeksi dan nanti hasilnya akan disarankan ke badan air penerima padahal ini skema dari instalasi pengolahan air limbah boleh di next baik, ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai prinsip kerja dari tiga tahapan tadi sebagaimana kita ketahui terdapat tiga tahapan yaitu primary, secondary, dan teri-teri jadi untuk yang primary itu sendiri di dalamnya itu memisahkan zat padat dan zat cahaya unit pengolah limbah yang dipakai pada tahap ini antara lain filter atau dalam hal ini saringan dan kepalang pengendapan atau sedimentasi kemudian yang tahap kedua secondary treatment di dalam secondary treatment itu terjadi koagulasi untuk menghilangkan koloid dan menstabilkan zat organik dalam limbah oleh hyperorganisme baik yang anaerob atau anaerob atau anaerob atau anaerob proses ini biasa disebut dengan proses biofilter unit pengolah limbah yang dipakai pada tahap ini antara lain ada media kontak penyaring tetes trickling filter kolam lumpur aktif dan kolam oksidasi selanjutnya tahap terakhir cari-tari treatment itu adalah menghilangkan bahan yang sifatnya spesifik untuk limbah tertentu contoh misalkan dipisahkan nitrat dan kospatnya dan mengusnahkan mikroorganisme atau gen yang terdapat di dalam limbah unit pengolahan yang dipakai pada tahap ini antara lain ion exchange is infeksi reverse osmosis dan nitrifikasi selanjutnya akan dijelaskan dengan saya selanjutnya ada alternatif penanganan limbah cair yang pertama itu ada MFC atau microbial fuel cell yaitu teknologi alternatif yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi katalitik menggunakan mikroorganisme selanjutnya ada prinsip kerja dari MFC ini mikroorganisme dapat mengubah energi kimia yang tersimpan di dalam komponen organik menjadi energi listrik selama diinkubasi dalam MFC sehingga bakteri di dalam MFC MFC bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan daya listrik selama mengonsumsi limbah kemampuan MFC dalam menghasilkan listrik kemampuan MFC dalam menghasilkan listrik bergantung pada reaksi elektro kimia yang terjadi antara substrat organik berpotensi rendah yaitu glukosa dan penerimaan elektron air yang berpotensi tinggi yaitu oksigen sistem MFC mampu menurunkan rata-rata kadar total N, BOD, COD dan total amunin nitrogen pada limbah cair selanjutnya ada produksi bersih strategi pengelolaan lingkungan hidup yang preventif dan diterapkan secara terus menerus pada proses produk dan jasa untuk meningkatkan ekoefisiensi dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan contohnya seperti zero discharge atau pengurangan limbah yaitu remediasi atau penggunaan kembali bahan-bahan yang terbong bersama limbah untuk mengurangi kadar peracunan dan kuantitas limbah yang ada minimalisasi limbah atau mengurangi sumber limbah sejak tahap awal proses selanjutnya selanjutnya ada pengelolaan air budidaya yaitu tanpa pengelolaan air yang baik maka limbah budidaya menjadi sumber poluten yang sangat mengganggu keseimbangan nifan perairan contohnya seperti pengaturan jumlah pakan yang diberikan pada KJA, pengaturan pada tebar, pengaturan periode budidaya dan akurasi penentuan volume keramba oke yang selanjutnya produk limbah cair perikanan limbah cair yang dihasilkan industri perikanan biasanya berasal dari pencucian bahan baku proses pesterisasi dan sisa-sisa proses pengelolaan ikan karakteristik limbah cair yaitu berbau amis, berwarna coklat keruh dan sedikit ada limbah padat yang terikut limbah cair yang berasal dari pengelolaan hasil perikanan umumnya memiliki kadar BOD, COD, total padatan terlalut atau TDS dan juga protein yang tinggi tingkat pencemaran limbah cair industri pengelolaan perikanan sangat tergantung pada tipe proses pengelolaan dan spesies ikan yang diolah berikut adalah contoh produk pemanfaatan limbah cair perikanan yaitu ada petis ikan, patak pakan ternak, pupuk cair organik next nah petis ikan, petis ikan ini merupakan hasil samping dari proses pemindangan ikan dengan air garam mengakibatkan petis ikan ini memiliki daya awet yang cukup tinggi dimana garam dengan konsentrasi cukup tinggi berfungsi untuk sebagai pengawet dan penghambat pertumbuhan mikroba pembusuk serta meningkatkan tekanan osmotik medium petis ikan yang terdapat di Indonesia merupakan hasil penyaringan dari proses perebusan atau peminangan ikan atau limbah hasil perebusan ikan yang tidak dipergunakan lagi namun masih mengandung zat gizi yang cukup tinggi hasil penelitian Dani Rasari menyatakan bahwa air rebusan ikan dari industri pemindangan ikan tongkol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bahan petis ikan dan memiliki karakteristik rasa asin dan bau amis tetapi masih memiliki nilai gizi protein yang cukup tinggi next selanjutnya adalah pakan ternak limbah cair pengolahan pemindangan ikan mengandung nilai gizi yang cukup tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk pangan dan pakan dengan cara membuat produk protein konsentrat memanfaatkan limbah cair pemindangan ikan menjadi pakan ternak memerlukan limbah perikanan lain seperti kulit rajungan, udang sebagai bahan baku kitosan kitosan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai koagulan dalam proses koagulasi protein dari limbah cair industri pemindangan ikan kitosan dapat digunakan untuk pengolahan limbah seperti industri pengolahan pangan dan untuk memisahkan protein dari limbah padatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein dalam makan ternak selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela selanjutnya ada pupuk cair organik pemanfaatan limbah cair perikanan bisa menjadi salah satu alternatif bahan baku pembuatan pupuk cair organik pada dasarnya limbah cair perikanan tidak bisa langsung dimanfaatkan sebagai pupuk cair karena kandungan organiknya berupa lemak dan protein tidak dapat diserap langsung oleh tanaman kandungan organik tersebut perlu dipecah atau didegradasi menjadi senyawa-senyawa organik yang telah sederhana sehingga dapat diserap oleh tanaman limbah cair industri perikanan mengandung banyak protein dan lemak sehingga mengakibatkan nilai nitrat dan amonia yang cukup tinggi kemudian ada aplikasi dari pemanfaatan limbah cair perikanan salah satu aplikasi yang signifikan diantaranya menurut Ali 2020 memberikan pupuk cair organik hasil dari limbah ikan tunak memberikan hasil yang signifikan di mana pertumbuhan tanaman pakcoy mengalami peningkatan ada pun pertumbuhan tanaman pakcoy yang diamati ialah jumlah daun panjang akar dan tanaman serta berat basah tanah pertanaman pada masa pertumbuhan dengan memberikan konsentrasi sebesar 25 mili pupuk cair organik dari hasil limbah ikan tunak per liter air pada semua parameter yang diamati hal ini juga sesuai dengan penelitian Usman 2021 yang menyatakan bahwa dengan penambahan pupuk cair organik dari hasil perikanan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman cabai pertumbuhan tanaman cabai rawit di mana pupuk cair organik ini diberikan sebanyak 5% pada tanaman cabai rawit baik jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa umumnya penanganan limbah cair dari perikanan itu dapat menggunakan pendekatan melalui IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang dalam hal ini Waste Water Treatment Plant ada pun struktur IPAL juga dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air limbah itu sendiri kemudian untuk alternatif dari penanganan limbah cair perikanan kita bisa menggunakan microbial fuel cell atau kita bisa menggunakan produk-produk yang memang tidak banyak menghasilkan limbah cairnya itu sendiri dan kita juga bisa melakukan pengolahan dari air beridaya jadi pakan ternaknya dikondisikan selanjutnya limbah yang dihasilkan dari limbah cair perikanan ini bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk yaitu petis ikan, pakan ternak, dan juga pupuk cair organik sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan wabillahi tauti kuah minaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih